Kompas TV, independen, terpercaya. Halo selamat pagi saudara, apa kabar anda pagi hari ini? Senang sekali saya Edwin Darwis kembali hadir di Sapa Susal. Bersama anda kami akan menghadirkan satu dialog yang sangat menarik. Karena tentunya setelah dilantik pada tanggal 5 September lalu, sudah genap 100 hari ini pemerintahan dari Gubernur dan juga Wata Gubernur Selatan, Prof. Nurdin Abdullah dan juga Andi Sudirman Sulaiman. Lalu seperti apa sih kinerja dari pemerintahan Prof. Nurdin Abdullah dan juga Andi Sudirman Sulaiman di 100 hari kerjanya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, juga Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Anda menyaksikan Sapa Susal spesial di 100 hari pemerintahan Gubernur dan juga Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Nah untuk membahasnya saya sudah menghadirkan berbagai orang-orang yang sangat luar biasa. Karena kita akan mewakili berbagai pihak ya, ada pemerintahnya lalu juga tentunya mewakili dari pengamat politik atau juga seorang masyarakat. Bahkan juga kita hadirkan nih sebagai pengawasnya juga karena kita hadirkan juga salah satu anggota DPRT di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya sapa satu-satu dulu pagi hari ini. Ada Pak Devo Kadalfi, Kepala Biro Humas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Devo, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah Pak. Ini selalu mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur ya. Alhamdulillah. 100 hari pertama Pak ya. Ya ditugas utama. Berarti sudah sedikit banyak tahu tentang bagaimana kinerja 100 hari ini. Harus tahu. Harus tahu. Tugas humas kan harus tahu semua. Lalu juga sudah hadir tentunya di sini juga sebagai fungsinya sebagai pengawas ya. Dari Bapak Andi Samsul Alam Alarangeng, Ketua Koordinator Bidang Perhukam DPRT di Golkar Sulawesi Selatan dan juga anggota DPRT Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Andi Samsul. Selamat pagi, Pak Andi Samsul. Jadi ralas sedikit bukan di DPRT ya. Oke. Pak Andi Golkar. Oke, baik. Nah, ini pasti gue sudah siap ya Pak dengan berbagai temuan-temuan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, dan juga sudah hadir di sini bersama kita pengamat politik. Bapak Asrul, apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Ini sudah juga perhatikan ya Pak ya. 100 hari belakangan ini sudah banyak menemukan temuan-temuan. Pak kan mesti sudah ada siap untuk menyampaikan baik itu kritik atau memasukkan ke pemerintah. Boleh, boleh. Minimal kita bisa mengamati selama 100 hari. Sama dengan waktu Pak Sarul ya. Sini, po juga kami berusaha memberi masukan seperti itu. Supaya pemerintahan ini bisa jalan on the track. Baik, baik. Nah, memang kalau kita berbicara tentang pemerintahan suatu gubernur dan juga wakil gubernur, 100 hari sepertinya memang menjadi kritik pol ini seperti itu. Karena dianggap ketika 100 hari itu berjalan dengan baik, maka selanjutnya selama 5 tahun ke depan akan berjalan dengan baik. Lalu, seperti apa sebenarnya kinerja? Selama 100 hari ini. Kita langsung ke Pak Devo Tentunya sebagai humas yang sudah tahu dan ikut dalam 100 hari ini. Sebenarnya seperti apa sih Pak? Program kerja telah dilaksanakan oleh Nurin Abdullah dan juga Andis Biron Suleiman dalam 100 hari terakhir ini. Baik, jadi izinkan pertama-tama saya mencapkan terima kasih kepada Kompas yang memberikan ruang bagi kami untuk menyampaikan apa sih yang sebenarnya telah dilakukan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur selama 100 hari. Banyak yang bertanya sebenarnya, apa sih yang sudah dilakukan? Ini ada satu gaya kepemimpinan. Kebetulan saya dapat sebuah kesempatan untuk mendampingi tiga Gubernur Sulawesi Selatan. Oke, jadi bisa di-compare ya. Jadi ada gaya kepemimpinan-pemimpinan, mulai dari Pak Sahrul, kemudian Pak Jabat Gubernur Pak Soni Sumarsono, kemudian sekarang dengan Pak Prof Nurdin Abdullah. Masing-masing pemimpin Sulawesi ini membawa gaya kepemimpinan anda tersendiri. Kebetulan Pak Prof sekarang ini tipenya orang yang sedikit bicara, banyak kerja. Jadi beliau sangat ini dengan, udah jangan terlalu banyak bicara, ayo kita kerja aja. Nah ini merupakan sebuah kesempatan buat kami dari Humas untuk menyampaikan apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Prof Nurdin dan Bapak Andi Sudirman selama 100 hari. Sesuai dengan yang telah disampaikan, dimana pada visi-misi dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, beliau itu membagi atas lima program utama. Yang pertama itu adalah Sulawesi Selatan Bersih Melayani. Yang memberikan bagaimana ada sebuah reformasi birokrasi yang bersih, yang melayani bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Ini sudah di launching kemarin, salah satunya adalah program aplikasi Baruga. Baruga Pelayanan Masyarakat. Dimana semua masyarakat itu dimungkinkan untuk langsung menyampaikan keluhan-keluhannya. Terkait dengan pelayanan pemerintahan, ataupun jika ditemukan hal-hal yang ada di masyarakat, itu bisa disampaikan. Dan ini, Baruga ini akan langsung terkonek, insya Allah ke depan, terkonek langsung dengan seluruh OPD, yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Kota. Jadi ini kita harapkan melalui aplikasi ini, ada sebuah percepatan untuk menangani permasalahan yang ada di masyarakat, ataupun keluhan yang ada di masyarakat. Kemudian, untuk Sulawesi Selatan yang sehat dan cerdas. Bagaimana beliau itu sementara mempersiapkan, ada sebuah brigadis siaga bencana. Dimana, karena kita tahu bahwa Sulawesi Selatan juga harus kita siap sebagai daerah yang dekat, seperti yang kemarin yang terjadi di Palu, ini juga dipersiapkan. Bagaimana brigadis siaga bencana harus siap, kemudian ada ambulans laut, ambulans darat, kemudian peningkatan rumah sakit buang baji, yang insya Allah akan dipernaikkan sebagai rumah sakit pendidikan, kemudian serta banyak lagi yang kegiatan-kegiatan visibilitas di studi, yang insya Allah akan dipersiapkan untuk di 2019. Jadi, di 2018 ini banyak sekali dilakukan visibilitas saat di studi, untuk yang mana bisa tepat sasaran di 2019-nya. Kemudian, Sulawesi Selatan terkoneksi. Dimana, ini terkait dengan infrastruktur. Dimana Pak Gup sudah menyampaikan bahwa salah satu program utamanya beliau adalah membuka daerah-daerah yang terisolir. Dimana kita tahu, Seko, beliau malah sudah meninjau ke sana bagaimana harus jalan yang ada, sampai ada istilah ojek termahal di dunia, yang sampai 2 juta, 1 kali antar. Nah, ini diharapkan ke depan ini akan terbuka koneksinya ke sana. Kemudian juga, untuk ada pembangunan res area. Res area ini direncanakan akan ada 10 titik di seluruh Sulawesi Selatan yang intinya memberi sebuah kenyamanan bagi baik itu wisatawan ataupun warga masyarakat yang melakukan perjalanan ke seluruh Sulawesi Selatan. Ada untuk tempat istirahat, untuk sholat, untuk macam-macam kegiatan berbelanja dan makan, dan lain-lain. Kemudian, Sulawesi Selatan Mandiri Sejahtera kemarin sudah dilakukan direct call langsung dari Pelabuhan Makassar ke enam negara yang ada di Eropa. Ini salah satunya. Kemudian, ke depan juga akan dibangun sebuah kreatif hub. Karena kita tahu industri kreatif sekarang menjadi salah satu primadona untuk di era 4.0 ini. Ini akan segera dibangun di kawasan Tanjung Bunga yang berada di kawasan Tripulsi. Itu sebuah kreatif hub yang diharap akan semakin mengembangkan kawasan industri di Sulawesi Selatan. Kemudian, juga Sulawesi Selatan berkarakter. Di mana akan ada revitalisasi dari kawasan Benteng Somboku. Oke. Kemudian, yang terakhir yang coba dilakukan adalah rebranding terhadap pariwisata Sulawesi Selatan. Karena terakhir kali, tahun 2015, itu adalah branding Sulawesi Selatan di lontong. Dan mestinya memang paling tidak paling lambat, itu tiga tahun sekali ada rebranding terhadap pariwisata kita. Dan ini telah dilakukan. Dan yang paling kita syukuri karena industri-industri pariwisata, kemudian Bank Indonesia dan Kabupaten Kota, telah mendatangani sebuah kerjasama yang intinya saling menyatukan diri untuk melakukan promosi dan kerja-kerja promosi pariwisata yang terintegrasi di Sulawesi Selatan. Mungkin ini sebagai gambaran beberapa hal yang telah dilakukan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur selama 100 hari. Item-itemnya sebenarnya banyak. Ada banyak pasti. Tapi yang intinya, hak ini yang tadi saya sampaikan, inilah yang beberapa poin-poin utama yang dilakukan oleh Bapak Gubernur. Karena beliau selalu mengatakan, kita tidak usah minta terlalu banyak bicara. Kerja aja deh, gitu. Baik, baik. Itu sudah disampaikan oleh Pak Biro Humas ya. Selama ini tentu juga melihat bagaimana kinerja dan juga bersama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur tentang apa yang telah dikerjakan dalam 100 hari ini. Ada yang direncanakan, ada yang telah berjalan, ada yang akan segera berproses di 2019 mendatang. Namun tentu itu adalah gambaran dari pemerintahannya. Lalu bagaimana terhadap sisi pengawasan dan juga bagaimana kira-kira pengamat politik melihat kinerja. Apa-apa sudah sesuaikan dengan harapan masyarakat selama ini? Kita akan bahas saja, dataplah di sata-sata. Terima kasih telah menonton!